Geger Parahiangan, karya Hens AFR, sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-45. Selamat mendengarkan. Sebelum Tirta maupun Ananta keluarkan ucapan, mendadak terdengar suara gelegar auman harimau di bawah pondok membuat tiga orang ini tersentak kaget. Ki Ageng Sudra yang mengenali auman berasal dari si putih peliharaannya menduga ada sesuatu telah terjadi maka tanpa tunggu lama langsung melompat keluar. Tirta dan Ananta tidak tinggal diam, keduanya menyusul melompat ke bawah pohon. Begitu berada di bawah pondok, terlihat harimau putih besar piaraan Ki Ageng Sudra sedang menyerang seorang kakek berjubah hitam yang memiliki sepasang lengan hitam sebatas sikut. Kakek ini terlihat berlompatan lincah menghindari semua sergapan harimau putih besar itu tanpa rasa takut sedikitpun. Datuk racun hitam ucap Ki Ageng Sudra dengan nada bergetar begitu mengenali orang yang sedang berhadapan dengan harimau peliharaannya. Aneh, bagaimana orang ini bisa tahu keberadaanku di Danau Langit Biru? Pasti ada yang membocorkan rahasia. Saat itu si putih sudah kembali melompat dengan menggunakan kedua cakar depannya untuk menyerang ke arah muka kakek yang memang datuk racun hitam itu. Tapi dengan gerak tubuh tidak kalah gesit dengan harimau putih besar, datuk racun hitam langsung berkelebat menghindar dan tangan kanan berkelebat cepat kirimkan jotosan. Buk, satu jotosan keras tepat mengenai rahang si putih. Terdengar suara auman marah si putih sekaligus kesakitan. Tubuhnya sesaat limbung dan menggereng. Sepasang matanya mencorong angker ke arah si kakek dan datuk racun hitam terkesiap. Pukulan tadi mampu menghancurkan batu karang tapi harimau putih ini tidak cedera sedikitpun. Maka tidak membuang waktu kembali datuk racun hitam bergerak hendak melakukan serangan susulan pada harimau itu dengan telapak tangan terbuka. Melihat hal ini Ki Ageng Sudra tidak tinggal diam. Tubuhnya segera melompat menyambut serangan. Plak disk, Ki Ageng Sudra langsung terjajar mundur sampai tiga langkah dengan muka memucat dan tangan menekap dada. Jelas sekali tokoh ini kalah kekuatan oleh datuk racun hitam. Sambil menyeringai dingin dan datuk racun hitam berucap ke arah Ageng Sudra, Harimau bermata emas, kekuatanmu rupanya sudah luntur akibat racun yang dulu kau minum. Tapi hal itu memang pantas bagi pengkhianat sepertimu. Hari ini aku datang khusus untuk mencabut nyawamu sekaligus dua orang muridmu itu. Sambil menunjuk ke arah Tirta dan Ananta yang dikiranya murid Ki Ageng Sudra. Datuk racun hitam, aku tidak pernah takut akan kematian, tapi tentu saja aku pun tidak akan tinggal diam. Haha, kekuatan tinggal sejengkal saja kau berani melawanku. Huh, terima kematianmu. Bentak datuk racun hitam seraya melompat kirimkan satu jotosan keras ke arah Ki Ageng Sudra. Orang tua berjubah putih ini segera kerahkan hawa sakti dan langsung bergerak menghindar ke kiri. Dari sana tangan bergerak balas memukul. Satu angin deras meluncur ke arah datuk racun hitam. Tapi jago utama topeng tengkorak putih ini hanya ganda tertawa. Tangan yang tadi digunakan menjotos dirubah menjadi tamparan ke arah angin serangan Ki Ageng Sudra. Des, asap putih mengepul ketika angin pukulan Ki Ageng Sudra berhasil dibuyarkan oleh datuk racun hitam dan tubuh Ageng Sudra kelihatan bergetar, tapi tokoh bergelar harimau putih bermata emas ini segera kuasai diri. Datuk racun hitam menyeringai, Kembali kakek ini berkelebat cepat kirimkan satu serangan susulan cepat. Tangan kanan berkelebat dengan kandungan tenaga dalam tinggi. Buru-buru Ki Ageng Sudra melompat ke samping untuk menghindar, tapi mendadak serangan datuk racun hitam mengikutinya dengan sangat cepat dan hampir mengenai dadanya. Tidak ada jalan lain bagi Ki Ageng Sudra selain menahan pukulan dengan pukulan. Tangan kanan diangkat menangkis dengan mengerahkan tenaga sampai batas kemampuannya. Duk, Des, kembali tubuh orang tua ini terjajar malah kemudian roboh jatuh terlentang. Dari selah bibirnya meleleh darah segar pertanda Ki Ageng Sudra mengalami luka dalam, wajahnya pucat tidak berdarah dan napas tersendat. Hahaha, kini saatnya kau mati. Ageng Sudra harimau congkok. Datuk racun hitam angkat tangannya yang berwarna hitam. Lengan kanannya ini kelihatan bergetar pertanda si kakek ini kerahkan tenaga dalam tinggi. Satu kali tangannya memukul langsung memancar satu sinar hitam ke arah Ki Ageng Sudra. Aku tidak mungkin unggul dalam adu tenaga dalam dengan kondisiku sekarang. Tapi sebelum mati aku harus melawan sekuat tenaga. Begitu Ki Ageng Sudra membatin, dan dengan kekuatan yang masih tersisa kakek ini kembali siap-siap adu kekuatan walaupun tahu bahayanya akan kalah tenaga dan pasti tewas mengenaskan. Tapi sebelum bentrokan terjadi mendadak dua bayangan tubuh berkelebat, satu sinar kebiruan menyertai satu angin pukulan yang sangat dahsyat langsung menyambut datangnya sinar hitam pukulan Datuk racun hitam. Belar-belar bum, tiga pukulan sakti bertemu di udara. Datuk racun hitam tergotai tubuhnya dengan wajah marah membesi juga terkejut. Di hadapannya berdiri dua orang pemuda yang diduganya mungkin saja sebagai murid Ki Ageng Sudra, tapi Datuk ini sedikit ragu melihat gerakan mereka. Kalian ini siapa sebenarnya? Dari pukulan yang tadi kalian gunakan aku yakin bukan ajaran si harimau putih bermata emas itu, tanya Datuk racun hitam dengan sepasang mata hitamnya mencorong ke arah Tirta dan Ananta yang tadi sama-sama menyambut pukulannya. Kami hanya tamu yang sedang berkunjung di kediaman Ki Ageng Sudra, dan tentu saja kami tidak bisa tinggal diam melihat tuan rumah celaka, ucap Ananta dengan suara keras berani. Haha, ku kira kalian murid si harimau putih bermata emas, tak tahunya dua pemuda gembel Datuk racun hitam tertawa menghina. Tirta usap ujung hidungnya lalu ikut-ikutan tertawa bergelak dan berkata, kami mungkin gembel di matamu, orang tua, tapi sepertinya jauh lebih bersih dan gagah tidak sepertimu yang tangannya saja kotor hitam sampai ke sikut. Mendengar ejekan si pemuda berbaju biru, Datuk racun hitam mengelam mukanya, sinar matanya mendadak berkilat makin hitam. Habat sekali, anak bau cikur seperti kalian bisa berbicara lancang seperti itu padaku, Datuk racun hitam. Ah, gembel seperti kami mana tahu sopan santun, orang tua, namanya juga gembel, Tirta makin memanasi hati Datuk racun hitam dengan ejekan. Kalau begitu, gembel macam kalian pantas mati lebih dulu, Datuk racun hitam menggembor marah dan memukul sebat ke arah Tirta dan Ananta, satu sinar hitam berkiblat dari tangan kanan Datuk racun hitam disertai bau amis tajam pertanda pukulannya mengandung racun, Tirta berteriak ke arah Ananta. Ananta, biarkan aku hadapi kakek jelek ini, kau obati dulu ki ageng. Lalu Tirta tanpa ayal melompat memapaki serangan lawan dengan pukulan jarak jauh pula, mengeluarkan pukulan sayap lang menghantam bumi, satu angin pukulan dilapisi cahaya biru tipis menyambar dan memukul sinar pukulan laki-laki berpakaian hitam. Blar, lumayan juga kau, bocah, mungkin aku bisa bermain-main sebentar denganmu. Dengan tanpa memasang kuda-kuda sebelumnya, kakek ini segera menerjang ke arah Tirta dengan sepasang lengan terbuka lebar, Tirta segera berkelebat menghindar ke sebelah kiri, lalu meloncat lagi menjauh ke sebelah timur danau. Kau kira bisa lari? Bocah gembel, kakek yang bergelar datuk racun hitam ini berteriak marah karena mengira Tirta akan melarikan diri. Maka kakek ini berkelebat cepat mengejar ke arah si pemuda dan kedua tangan yang berwarna hitam memukul ke arah Tirta. Begitu tiba di tempat yang menurutnya cukup luas untuk menghadapi si racun hitam, secepatnya Tirta balikan tubuh lalu hantamkan tangan kanan ke arah datuk racun hitam, yang saat itu datang dengan pukulan dahsyat berbau amis, satu sinar kebiruan menghantam ke arah pukulan si racun hitam. Belar, bum, dua pukulan beradu, sinar hitam pukulan datuk racun hitam sesaat bergoyang dihantam pukulan sayap elang membelah matahari yang digunakan, angin berbau amis tercium. Tirta yakin angin pukulan lawan mengandung racun ganas, maka secepatnya menjauh tapi untuk berjaga-jaga tangan kirinya dihantamkan terlebih dahulu. Satu gulung angin berwarna biru berkiblat ke arah datuk racun hitam yang masih melayang di udara. Datuk racun hitam malah terkekeh, dan dengan gerakan sangat cepat kakek ini berjungkir balik di udara, dan begitu pukulan jarak jauh Tirta lewat di bawah kakinya kembali hantamkan tangan kanannya hingga satu sinar hitam kembali datang menyapu. Sungguh hebat sekali kakek ini diserang malah sanggup balas menyerang. Tirta yang tidak menduga lawan bisa menghindari pukulan jarak jauhnya malah mampu balas menyerang merutuk panjang pendek, tubuhnya segera jatuh sama rata di atas tanah hingga angin pukulan lewat beberapa jengkal di atas punggungnya, terasa hawa panas menyengat bagai dibakar api. Kakang, kau tidak apa-apa, Ananta yang sejak tadi memperhatikan berteriak khawatir. Saat itu murid Dewi Kerudung Emas baru beres menyalurkan hawa sakti untuk mengobati kiageng sudra, dan kakek bergelar harimau putih bermata emas ini sedang duduk mengatur peredaran darah. Tirta hanya angkat tangan kanan sebagai isayarat dirinya tidak apa-apa. Di depannya datuk racun hitam memandangi si pemuda dengan hati penasaran, saat tadi terjadi bentrokan kakek ini merasakan tangannya bergetar. Datuk racun hitam kembali angkat sepasang tangan dan alirkan hawa sakti hingga bergetar dan pancarkan sinar gelap. Dan dengan satu bentakan keras menggetarkan tanah kakek ini berkelebat ke hadapan Tirta sambil menghantam. Satu hawa panas berbau busuk terhampar ke arah Tirta. Tapi Tirta yang memang sudah bersiap sejak tadi tidak tinggal diam. Sewaktu lawan melompat ke hadapannya tangan kanan pun dihantamkan ke arah musuh yang datang dalam pukulan sayap elang membalik langit. Ilmu terakhir yang dipelajarinya dari kitab elang langit sakti warisan gurunya. Des, blar, dua pukulan kembali bertemu di udara mengeluarkan suara keras, Tirta terhuyung dan dadanya kembali mendenyut sesak. Sial, ilmu kakek jelek itu tidak kalah dengan si telapak api. Aku harus hati-hati. Di depannya kaki si racun hitam melesak ke dalam tanah sedalam mata kaki. Kakek ini kelihatan bergetar tubuh dan pucat wajahnya. Tapi setelah mengatur pernafasan beberapa saat dirinya kembali pulih, dalam hatinya kakek ini membatin sambil memperhatikan pemuda di hadapannya. Tenaga dalam anak keparat ini ternyata tinggi. Jahanam betul. Murid orang pandai mana sebenarnya dia kalau terus-terusan seperti ini? Aku yang akan rugi. Aku harus menghadapinya dengan pertarungan jarak dekat. Aku tidak percaya ilmu silat dan tenaga dalam anak ingusan ini lebih tinggi dariku. Berpikir demikian, si racun hitam kembali langsung mengebrak ke depan. Tangan kanannya kirimkan satu jotosan keras ke arah dada. Tirta yang saat itu sudah dapat menguasai diri tidak mau berlaku ayal. Mulailah Tirta menggunakan jurus langkah dewa menapat awan untuk layani serangan jarak dekat lawannya tersebut. Rupanya datuk racun hitam mengenali jurus si pemuda itu. Bocah gembel, apakah kau muridnya si tua gila rambut perak? Sambil terus bergerak Tirta balas menyahut. Dia paman guruku. Kalau kau juga ingin tahu murid siapa aku, kalahkan aku dulu. Jahanam, bocah kurang asem. Datuk racun hitam membentak marah. Lengannya yang berwarna hitam berkelebat ke arah dada. Tirta pun segera bertindak ketika jotosan keras yang mengarah dadanya datang. Tangan kiri melakukan tangkisan cepat. Dan inilah yang memang dikehendaki si racun hitam. Bentrokan tangan secara langsung akan membuat Tirta segera keracunan karena tangan dedengkot sesat yang berwarna hitam itu mengandung racun ganas. Duk, dua tangan beradu dengan sangat keras. Tirta merasakan tangannya bergetar panas dan tiba-tiba timbul rasa gatal pada tangan yang tadi beradu. Buru-buru Tirta melompat ke belakang hingga beberapa tombak menjauhi lawan. Terlihat jelas tangan kanannya mulai menghitam membuat pemuda ini tercekat. Sadarlah bahwa tangannya terkena racun ganas akibat bentrokan tangan mereka tadi. Di depannya si racun hitam tertawa bergelak, berkata penuh kesombongan. Haha, kau sudah terkena racun tanganku, anak muda sial. Sebentar lagi kau akan merasakan tanganmu itu semakin gatal. Lalu racun di tanganmu akan menyebar ke seluruh tubuhmu hingga akhirnya kau akan merasakan kelumpuhan di seluruh sendimu. Dalam dua hari kau pasti mati. Tapi sebelum tewas kau akan tersiksa dengan rasa sakit luar biasa dan akhirnya mati dengan jantung hancur. Mendengar itu Ananta yang berdiri di samping dekat Ki Ageng Sudra terkejut bukan main. Sahabatmu itu dalam bahaya kalau tidak segera diobati. Lengan hitam datuk itu mengandung racun ganas. Setiap pukulan atau angin serangannya bisa membawa kematian. Mendadak Ki Ageng Sudra berkata perlahan di samping Ananta dengan mata masih terpejam rapat. Pemuda yang wujud sebenarnya seorang gadis ini begitu mendengar ucapan si kakek berjubah putih segera melompat ke dekat Tirta. Dilihatnya tangan pemuda itu yang memang mulai menghitam di bagian pergelangan. Kakang kau istirahatlah dulu untuk menyalurkan hawa sakti mengusir hawa racun. Kakek jahat ini biar aku yang menghadapi. Kata Ananta penuh khawatir dan sudah hendak melompat ke arah datuk racun hitam. Tapi dengan tersenyum tenang Tirta menahan tubuh Ananta dan berucap kalem pada sahabatnya itu. Kau menyingkirlah, Ananta, racun seperti ini tidak akan mencelakaiku, aku belum merasa kalah. Tapi Kakang, tanganmu, ucapannya tidak dapat dilanjutkan karena Tirta sudah berkelebat ke arah si racun hitam. Racun hitam, kau kira bisa mencelakaiku dengan racunmu itu? Jangan harap. Pemuda ini kemudian melompat tinggi ke udara lalu menghantam dengsen keluarkan ilmu pukulan sayap lang menghantam bumi. Si racun hitam sunggingkan seringai mengejek lalu melompat menghindar hingga pukulan Tirta mengenai sebuah pohon besar hingga berderak roboh. Tapi Tirta tidak mau lagi memberi hati pada lawannya itu dan segera menyerang menggunakan gabungan jurus langkah dewa menapak awan dan jurus tapak kilat. Inilah pertama kalinya Tirta menggunakan ilmu yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Kiwira Geni. Gerakan kedua kakinya yang aneh ternyata mampu mengelakkan semua serangan datuk racun hitam dan gerakan kedua tangannya yang sangat cepat dalam melakukan serangan membuat dedengkot golongan hitam ini terkesiap kaget. Tidak pernah disangka pemuda yang dihadapinya ini memiliki ilmu silat tinggi. Tentu saja Ananta pun ikut dibuat terkejut melihat kemajuan kepandayan Tirta itu. Kakang Tirta benar-benar telah jauh meningkat ilmu kepandayannya. Berbeda dengan dirinya yang dulu ku kenal, Ananta terus memperhatikan pertarungan dua orang itu dengan mata hampir tak berkedip. Datuk racun hitam menggeram jengkel sekaligus keluarkan keringat. Serangan Tirta begitu cepat datang bagaikan air bah yang tiada putus. Tentu saja dedengkot jahat ini jadi dibuat kalang kabut dengan kecepatan serangan tangan pemuda ini. 20 jurus berlalu dan si racun hitam menjadi kian merasa heran. Menurut perkiraannya seharusnya pemuda ini sudah sejak tadi mulai terkena dampak racunnya dan kalau sudah begitu maka Tirta akan merasakan kelumpuhan pada sebagian tubuhnya dan gerakannya akan melambat. Tapi sejauh ini ternyata belum kelihatan pengaruh racun yang menyerangnya sedikitpun. Bahkan setelah memasuki jurus kelima puluh, si racun hitam dibuat makin heran dan tercengang kaget karena pemuda ini tetap tidak kelihatan tanda-tanda keracunan. Serangannya makin hebat saja dengan gerak kakinya yang aneh pula. Datuk racun hitam tentu saja tidak mengetahui bahwa Tirta memiliki kekebalan tubuh dari berbagai macam racun yang sebagaimanapun hebatnya. Hal ini disebabkan ilmu pancatunggal yang dimiliki si pemuda yang sudah meresap secara sempurna. Semua racun yang masuk ke dalam tubuhnya akan segera dinetralkan oleh hawa sakti dalam tubuhnya. Malah karena terlalu memikirkan mengapa lawannya itu masih bisa bertahan sampai selama itu dari akibat racunnya, satu pukulan Tirta dengan telak mengenai dada. Buk, tubuh dedengkot hitam ini terdorong mundur tiga langkah dan wajahnya menyeringai antara marah dan kesakitan. Tapi hebatnya pukulan Tirta tersebut tidak membuatnya cedera. Malah sepasang mata hitamnya berkilat memancarkan amarah luar biasa. Jahanam, gerakan tangan pemuda ini terlalu cepat dan sepertinya dia memiliki ilmu kebal terhadap racun. Sedikitpun tidak ada tanda-tanda terpengaruh oleh tangan racunku tadi, aku tidak bisa menganggapnya enteng lagi. Lebih baik aku sudahi saja perlawanannya dan segera membunuhnya sekaligus dua kawannya itu. Memikir sampai di situ si racun hitam segera melompat ke belakang dan langsung memasang kuda-kuda kokoh, kedua tangannya kemudian diangkat melintang setinggi dada dan bibirnya bergerak cepat merapal satu ajian, Tirta langsung tahu bahwa lawannya akan segera mengeluarkan ilmu andalan. Dengan mata mencorong tajam kakek berjuluk datuk racun hitam ini berkata pada Tirta, Anak muda, kau tidak mungkin selamat dari ilmu pamungkasku ini, belum seorang jawara pun yang pernah selamat dari ilmu pukulanku, tapi sebelum kau mati terkena pukulan racun hitam pencabut selaksa nyawa milikku ini, katakan namamu dan siapa gurumu. Sambil berdiri tegak Tirta menyahut tenang, namaku Tirta, guruku ada empat orang, rasanya tidak perlu kusebutkan satu persatu pada orang yang sebentar lagi mati. Jahanam, sombong takabur bentak datuk racun dengan muka mengelam marah tidak sabaran. Sepasang tangan datuk racun hitam diangat melintang di depan dada, bibir merapal cepat, Tirta melihat kedua tangan datuk racun yang sudah hitam ini makin mengelam di saput sinar hitam gelap sepanjang lengannya mulai dari sikut sampai ke jari jemarinya. Tirta yang sudah pula alirkan tenaga dalam pada kedua tangannya sejak tadi mulai merundukkan tubuhnya, pemuda ini dengan mata tajam berkilat sudah siap keluarkan dua pukulan tenaga dalamnya untuk menghadapi ilmu pamungkas datuk racun hitam. Didahului suara bentakan keras, datuk racun hitam dorongkan kedua tangan ke depan, langit tiba-tiba terasa redup ketika dua sambaran sinar hitam legam membersih keluar dari kedua telapak tangan kakek ini dan langsung menyambar dahsyat ke arah Tirta disertai satu pancaran hawa amis dan bau harum aneh disertai desisan panjang menggidikan. Dengan mengerahkan tiga perempat bagian tenaga dalamnya, karena tidak mau meremehkan kekuatan lawan Tirta pun hantamkan kedua telapak tangan memapaki pukulan datuk racun hitam. Tangan kanan melepaskan pukulan tapak bayu sedangkan tangan kiri melepas pukulan tapak banyu. Ilmu pukulan pertama yang dilepaskan Tirta membersih berupa segulung angin sedasyat topan prahara langsung memapaki pukulan sinar hitam datuk racun hingga sinar hitam untuk sesaat seperti tertahan. Saat itulah gelombang pukulan tapak banyu yang dilepaskan Tirta menyusul datang menghantam dan kemudian mendorong hancur sinar pukulan datuk racun hitam hingga tercerai berai. Belar-belar bum, suara keras bentrokan tenaga dalam menggelegar dan hawa dua pukulan pun menyebar hingga belasan tombak ke sekitarnya, menggoncang tepi danau langit biru, dan untuk sesaat air danau yang sejak tadi diam tenang itu menjadi begelombang serta memercik tinggi. Pukulan telapak badai dan telapak ombak samudera, bagaimana mungkin kejut murid Dewi Kerudung Emas bukan alang kepalang saat mengenali dua buah pukulan sahabatnya itu, tubuhnya sampai terlonjak berdiri dan memandangi Tirta tanpa berkesip, bagaimana mungkin Tirta bisa menggunakan dua buah ilmu milik gurunya yang selama ini diketahuinya tidak ada yang menguasainya selain gurunya dan dirinya sendiri. Tapi kemudian Ananta merasakan kepalanya mendadak berat dan pusing, tubuhnya terhuyung dan setelah mengeluarkan keluhan pendek, Ananta roboh ke tanah dan pingsan. Rupanya saat bentrokan tenaga dalam tadi sebagian hawa pukulan beracun datuk racun hitam menyebar ke arahnya dan sempat terhisap. Tirta terlihat duduk bersilah memejamkan mata dengan napas memburu dan wajahnya pucat pasi. Tirta sadar bahwa hawa pukulan lawan sangat beracun, maka dirinya segera alirkan hawa sakti ke seluruh tubuh terutama bagian dada untuk melindungi jantung dari hawa racun jahat. Datuk racun hitam saat itu jatuh terduduk, muka putih memucat dan ada lelehan darah keluar dari bibirnya. Kakek ini jelas terluka dalam sangat parah tapi hebatnya datuk ini masih bisa bertahan. Hal ini mungkin disebabkan karena tadi Tirta belum mengerahkan seluruh tenaga dalamnya karena menginginkan si kakek tetap hidup. Kalau tidak, mungkin saat ini datuk racun hitam sudah menggeletak tewas. Tangan datuk racun hitam sulit untuk digerakkan. Dedengkot golongan hitam ini hampir tidak dapat mempercayai apa yang telah dialaminya. Seorang pemuda yang masih berusia belia ternyata mengalahkannya dalam ilmu silat dan adu pukulan tenaga dalam. Matanya melotot tidak percaya ke arah Tirta yang cepat pulih dan saat itu sudah berdiri dan berjalan menghampirinya. Dengan seringai kesakitan juga penasaran datuk ini berucap perlahan. Anak muda, aku telah kalah dan mungkin sebentar lagi akan mati. Tapi aku puas karena mati di tangan anak muda sehebat dirimu. Sebelum mati aku akan memberikan botol air murnikah yang an air. Benda ini akan sangat berguna untukmu dan kelompok golongan putih. Nah terimalah ini, datuk racun hitam mengeluarkan botol bening dari balik baju dalamnya lalu disodorkan pada Tirta. Tirta tentu saja heran tidak percaya si kakek berniat memberikan botol aneh itu. Maka segera pemuda ini ajukan pertanyaan ke penasaran, air apa ini, datuk? Dengan suara bergetar dan darah mengalir makin banyak dari sela bibirnya datuk racun hitam menjawab, ketahuilah, racun pencuci otak dan racun pencabut nyawa seratus hari yang diminum setiap anggota topeng tengkorak putih akulah yang membuatnya. Air dalam botol ini merupakan obat pembunahnya, kau tinggal meneteskannya ke dalam air putih dan meminumkannya pada orang yang terkena dua jenis racun itu. Dengan napas yang mulai sesak memburu datuk racun hitam lanjutkan perkataannya. Tidak usah heran mengapa aku berbuat baik begini. Sebenarnya aku memiliki dendam yang sangat dalam pada ketua topeng tengkorak putih. Dia telah membunuh murid tunggalku. Sejak lama aku mencari cara untuk membelaskan dendam, tapi ilmunya terlalu tinggi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya selain berpura-pura patuh setiap padanya. Tapi melihat kepandainmu tadi aku sangat berharap kau akan sanggup mengalahkan si sandaka ketua agung itu. Aku. Selesai menyampaikan hal itu tubuh si datuk racun hitam terbanting ke atas tanah. Kedua mata mendelik lebar dengan muka mulai menghitam dan warna hitam itu terus menyebar ke leher dan terus ke seluruh bagian tubuh lainnya. Begitu warna hitam menutupi seluruh tubuh, lelelah raga datu racun hitam secara aneh dan mengerikan meninggalkan bau asam menyengat. Ternyata dedengkot ahli pukulan beracun yang ditakuti ini sudah termakan pukulannya sendiri yang membalik dengan telat. Tirta termangu untuk sesaat. Kemudian sambil menghela napasnya ditutupkannya mata kakek yang membeliak itu hingga terpejam rapat dan pemuda ini berdiri. Teringat pada keadaan Ki Ageng Sudra, Tirta segera memburu ke arah si orang tua yang saat itu ternyata sudah tergolek tak berdaya. Mulut orang tua ini kelihatan lelehkan darah kehitaman. Kek, kau terluka. Seru Tirta kaget dan segera menyangga kepala Ki Ageng Sudara di pangkuannya. Kedua mata kuning itu terbuka lalu menatap ke arah wajah Tirta. Aku memang sudah lemah. Anak muda, saat angin pukulan datuk racun hitam bentrokan dengan pukulanmu, tubuhku yang memang sudah terluka tidak bisa bertahan. Nyawaku tidak bisa tertolong lagi. Kek, aku mendapat obat penawar untuk racun yang dulu kau minum. Datuk racun hitam memberikan padaku. Tirta segera keluarkan botol bulat berisi air murni kahyangan. Tapi Ki Ageng Sudara menahan tangan Tirta ketika pemuda ini hendak membuka tutup botol. Percuma saja, anak muda, lukaku bukan hanya karena racun itu. Selain akibat pukulan beracun datuk itu, juga organ dalamku sudah rusak sejak lama. Aku tidak mungkin tertolong. Kek, jangan bicara begitu. Aku akan membawamu ke pengemis buta mata dewa. Ki Ageng Sudara gelengkan kepalanya. Malah kemudian orang tua ini melepaskan dua buah gelang akar jati dari kedua pergelangannya. Kemudian benda itu digenggamkan pada telapak tangan kanan Tirta. Tentu saja pemuda ini keheranan. Didengarnya Ki Ageng Sudara berucap perlahan. Ku berikan dan ku percayakan dua gelang ini padamu, anak muda, simpan baik-baik. Karena gelang ini sebagai tanda kau lah pengganti diriku untuk menjadi Tuan Si Putih dan Si Belang beserta keturunannya nanti. Kemanapun kau pergi dua harimau sakti itu akan terus mengikutimu dengan setia. Jaga baik-baik mereka. Kepala Ki Ageng Sudara pun terkulai bersamaan dengan nyawanya yang juga melayang. Tirta menarik napas panjang karena merasakan sesak di dadanya. Sesak akibat kesedihan. Mendadak terdengar dua suara gerengan halus di belakangnya. Tirta hampir terlonjak kaget dan cepat berbalik. Si Putih, harimau besar itu menatap sosok Ki Ageng Sudara dengan pandangan sedih. Dan ternyata di sampingnya telah mendekam pula seekor harimau tidak kalah besarnya dari si Putih, seekor harimau putih belang hitam. Pastilah ini yang disebut si belang harimau betina pasangan si Putih dan perut harimau betina ini dalam keadaan membuncit besar sesaat Tirta seperti bingung. Tapi kemudian dengan memberanikan diri tangannya mengusap tengkuk dua harimau itu bergantian penuh keharuan. Maafkan aku, Putih dan kau belang, aku tidak bisa menolong menyelamatkan nyawa tuanmu. Dua harimau itu kembali menggereng halus seraya menggesekkan kepala mereka pada lengan Tirta. Kedua harimau ini kemudian memandang si pemuda dengan tatapan sayu. Rupanya harimau-harimau ini paham bahwa mereka sudah ditipkan padaku, kalau masih saja galak seperti pertama kali bertemu bisa kapiran diriku. Kemudian Tirta ingat pada Ananta yang sejal tadi tidak kedengaran suaranya, maka buru-buru berbalik, Ananta, kita harus mengurus jasad Ki Ageng Sudra dulu. Tapi betapa terkejut pemuda itu ketika mendapatkan Ananta pun sudah rebah tergeletak ke atas tanah, dengan rasa khawatir Tirta melompat ke arah sahabatnya itu, terlihat bibir Ananta membiru dan pemuda tersebut merintih lemah. Ananta, apa yang sudah terjadi padamu, segera diperiksanya keadaan Ananta. Dari keadaan bibir yang membiru serta kuku di jarinya yang juga mulai menghitam, Tirta yakin bahwa Ananta sudah keracunan dengan racun yang sangat jahat dan keadaannya sangat parah. Sebelum semuanya terlambat, Tirta segera membopong Ananta lalu berkelebat ke arah sebuah tanah kering berumput di tepi danau. Di bawah kerindangan pohon jati yang berdaun rimbun itu Tirta membaringkan tubuh Ananta, karena sahabatnya itu masih dalam keadaan tersadar. Tirta segera menanyainya untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Dengan suara lemah dan terputus-putus, murid Dewi Kerudung ini menerangkan apa yang terjadi pada dirinya. Aku pasti keracunan angin pukulan datuk racun hitam yang sempat terhirup. Tubuh Ananta mulai menggigil dan mengeluh. Tentu saja Tirta jadi khawatir. Segera ditotoknya beberapa bagian tubuh Ananta untuk menghambat peredaran racun di aliran darah. Seandainya saja Tirta mengetahui keadaan Ananta sebelumnya, mungkin dia bisa minta datuk racun hitam untuk memberikan obat pemunah sebelum orang itu menghembuskan napas terakhirnya. Tapi sekarang keadaannya sudah demikian rupa. Sedapat-dapatnya Tirta harus mengobatinya sendiri karena botol pemberian datuk racun hitam bukan obat penawar keracunan pukulan sakti. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Geger Parahyangan, karya Hens AFR. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.